ada sosok laki-laki mungkin dia waktu itu perawakannya SMA ya murah-murah anak SMA dia hanya pakai lapis buntung enggak pakai baju berdiri di atas batu logika gue main manusia hampir maghrib kondisi angin terus gerimis kabut dia berdiri di atas batu enggak pakai baju moda lu cari mampus namanya ternyata duga-duga bener kan ini dari satu batu dia pindah ke batu lain dengan cepat udah ada di batu depan gue kaget depan Oh bener kan beli sini neng dia diem tuh terus dia ngeliat ke titik yang sama gue liat langsung dia megang gua mundur itu tadi memang enggak lama gue denger suara gemuruh dari dalam tangan terus demi Allah lillahi ta'ala ini gue cerita nggak main-main demi Allah aduh Masya Allah ngapain gue bawa-bawa nama Tuhan buat enak ruang najis kita bakal abadi ntar bukan di sini di alam sana demi Allah denger suara tiba-tiba itu merapi meletus bro warnanya hitam pekat asetnya hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih di besok pagi kali ini bareng gue Bang Mange pria gemoy tanpa bahan pengawet siapa yang gak enal dengan gunung merapi salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah ini memang memiliki keindahan yang cukup menawan namun dibalik sebuah keindahannya tersimpan juga nih cerita legenda atau mistis di dalamnya baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar nah pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber sosok legend mungkin temen-temen semua udah perkenal nih siapa narasumber gua nih oke langsung aja nih kita siapa narasumber gua pada malam kali ini selamat malam Kang resena selamat malam oh thank you banget di Kang sampai juga ke Bintaro Kang ya iya walaupun tangan lagi lagi agak-agak lek betul kenapa tuh Kang tangan Kang eh awalnya terkilir waktu di argopuro iya udah enakan kecelakaan di brebes kumat lagi terus udah sembuh kemarin nganter senior sama anak cucunya kena lagi baru durut ya sebenarnya itu kemarin ya Kang ya schedule-nya ya karena emang kurang sehat akhirnya hari ini bisa ini ya nanti banget nih Kang udah mau dateng dan mau berbagi sebuah pengalaman ini di gunung mah nih Kang kalau boleh tahu nih di merapi di merapi ya merapi Sumatera kan bukan itu merapi oh merapi ya itu sorry merapi gua nggak jadi naik ke sana 99 kejadiannya uncu itu Kang ya tapi kalau untuk diceritain tangan lah ya enggak iya ini pada tahun 2010 ya Kang ini merapi Jogja merapi Jogja 2010 ya Kang ini sebelum eropsi yang besar itu atau sesudah nih Kang sebelum sebelum eropsinya ya eropsi yang menewaskan atau membuat Mbak Marijan meninggal betul ya oke pasti banyak-banyak kejangkaan nih Kang ya ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya dari sepuluh kali naik perapi tiga cerita udah sepuluh kali Kang sepuluh kali ke perapi gua juga satu belum tiga kali ngalamin kejadian yang lumayan ya bisa diingat dengan baik lah karena spesifik karena tadi gua juga sempat denger Kang Arya China juga kalau zaman dulunya naik gunung tuh selalu bawa catatan ya makanya inget ya Kang ya betul selalu punya buku harian oke walaupun sekarang dulu di ledekin kayak anak perawan gitu betul waktu gua kuliah eh waktu gua SMA kuliah temen-temen gua pernah ngecingin lu kayak perawan lu bikin buku diari dan padahal isinya diari itu catatan perjalanan ya waktu sih gua nulisnya jam 7 jalan jam 11 sampe sini ih gua ngeliat di pos ini gua ngeliat ini nih penampakan hati gua merasakan ini cuman garis besarnya tapi kan akhirnya inget semua Kang ya bermanfaat makanya temen-temen gua yang sama-sama mendaki tuan-tuan sekarang pada nyesel itu masih pada nanya-nanya Kang ya itu jam berapa ya itu jam berapa ya gitu kali ya pasti karena temen-temen gua pasti rekomen ke gua kalo mau nanya-nanya lu tanya apa tuh nanya loh dia pasti inget bukan masalah inget dia pasti nyatet oke nih Kang Arya Sena sekarang kesibukannya lagi apa nih Kang selain konten ya bikin novel aja sih kok lagi bikin novel lagi proyek baru kayaknya nih Kang iya mudah-mudahan mudah-mudahan tembus aja ya di tahun ini ya Kang iya di tahun ini mudah-mudahan ada salah satu cerita yang naik layar lebar lah oh doain aja ya semoga dipermudah dan dipercepatkan amin Allahumma oke Kang mohon maaf nih sedikit ya kisi-kisi boleh gak sih Kang di pendakian 2010 ini jadi waktu itu gua naik sama Bokin ya waktu itu Bokin statusnya kalo sekarang mantan gitu kan jadi gua jalan dari Bandung gua sama sekali gak ngerti kalo Bokin ini punya cerita oke dimana dia ditembak cowok waktu dia sekolah tahun 1999 cowok itu mau naik Merapi hmm oke ya nah cewek gua bilang nanti deh kamu turun dari Merapi aku jawab nah mantan gua ini juga seneng sama dia gitu ini menurut ceritanya mantan gua ya ternyata setelah ditunggu satu minggu si cowok yang nembak dia itu kembali dalam kantung jenazah alias meninggal di Merapi kalo gak salah kejadiannya di Pasar Bubrah kepalanya pecah kepleser dari 1999 sampai 2009 dia ketemu gua itu dalam satu tahun berapa kali selalu didatangnya oleh sosok yang menyerupai cowok itu nanya jawaban kamu apa oh masih menagih janjinya nagih janji sampai 10 tahun akhirnya 2009 ketemu gua dia merasa gua bisa menyelesaikan masalah ini tapi dia gak ngasih tau oke gua diajak ke Merapi kira-kira gitu deh oh iya 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 pasti banyak buat kejanggalan-kejanggalan ya Kang ya subhanallah walhamdulillah pokoknya disimak ya sampai habis nih semoga tetep menjadikan pelajaran buat kita semua Kang ya betul jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar temen-temen semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi dan jangan lupa nih di follow instagram besok pagi karena disitu banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian sewa rental outdoor atau bagi temen-temen yang pengen menjendara sumber bisa juga nih langsung di DM aja di instagram besok pagi mau gak mau suka gak suka bahwa hal gaib itu ada di kisar kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati intinya ini cerita terjadi di sekitar awal 2010 dimana pada saat itu status gua dibilang suami orang bukan tapi dibilang duda juga bukan karena statusnya lagi gantung menunggu proses ketok palu oh iya iya paham udah dalam proses persidangan tapi baru sidang 1 sidang 2 lah masih belum ketok palu tapi sudah tidak serumah dengan mantan istri oke nah disaat kekosongan begitu waktu itu gua masih lumayan ganteng bro hahaha gua kenalan nih sama gadis cantik dari kota kembang Bandung kebetulan kita satu hobi lah sama-sama selamudaki terjalinlah hubungan ya bisa dikatakan spesial ya akhirnya kita sering kemana-mana bareng sering jalan bareng sering ngobrol bareng sering bareng-bareng intim istilahnya kita jadi sepasang kekasih lah ya waktu itu betul-betul romantis lah perjalanan gua sama dia dan sebelum naik merapi ini gua udah naik gede pangrango bareng sama perempuan ini sama gadis ini sebut aja gadis ini namanya siapa ya ya lis lah ya atau pokoknya dia ada lis-lisnya ya gua nggak bisa sebut apa lengkapnya alis-alis ya alis ya ini kalau nggak salah habis naik salak kalau nggak salah ya habis turun dari salak kebetulan dia kan karyawan senior juga di tempat kerjanya jadi kalau nggak salah per tiga bulan atau berapa dia punya cuti tuh atau gimana gua lupa lah ya intinya dia dapet cuti antara Januari atau Februari tuh kita rencanakan untuk mendaki gunung merapi jadi pendakian ini memang sudah dipersiapkan dengan matang ya karena dia kerja gue juga kerja pada saat itu seperti biasa karena domisili gue di Jakarta dia di Bandung ya gue tentunya harus ke Bandung dong dari Jakarta ini gue biasa tuh naik T19 dari rumah gue ke Pasarbo dari Pasarbo gue sambung bus jurusan Garut atau Bandung apapun jenisnya yang penting dia keluar di pintu tol pada larang oke ya karena apa kalau gue misalnya lebih panjang terlalu jauh soalnya dia ngekosnya di Cimareme jadi gue harus cari bus yang lebih deket ya kan bus apapun itu yang penting dia keluar tol pada larang kebetulan waktu itu gue dapet bus Saluyu kalau gak salah Saluyu Jakarta Garut naik tuh Saluyu dah sepanjang perjalanan itu ya perasaan gue nih bus udah gak pake rem lah jalannya udah ngebut ya tapi kok lemot banget ya kangen kali ya jadi mobil udah ngebut begitu aja berasanya lama itu sekitar jam 11 dari Pasarbo sampai ke pada larang itu sekitar jam 1 kurang itu sampai gue SMS dia kan lagi enak SMS pulsa abis gue beli pulsa dulu baru gue SMS lagi terus dijawab sama dia Akang tunggu disitu aja gitu dia manggil gue Akang iya gue manggil dia namanya iya nanti gimana kamu aja deh kamu bisa keluar dari kantor jam berapa gitu enggak aku gak masuk kok katanya aku dikosan gitu ya tadi lagi libur juga gue gak tau nih kalo dia libur gue bilang gitu terus entahlah apa akhirnya dia bilang Kang kekosan aja dulu deh eh bukan dari tadi udah nungguin juga gitu kan akhirnya gue tuh dari pintu tol ke Cimareme pertigaan terus gue naik angkot lagi yang ke arah ini baru jajar turun lah gue dikosan dia tuh namanya sepasang kasih gak ketemu gak usah diceritainya oke tutup lah paham ya hahaha namanya juga dikoskosan gitu kan terus selesai kita ngobrol-ngobrol lepas rindu packing lah karena kereta dari Bandung ke apa Sundan yang menuju Surabaya itu kalau gak salah jam 5 dia baru ada di stasiun Purwakarta nah jadi gue cukup lama tuh dikoskosan ya mulai dari jam 2 sampai sekitar jam setengah lima lah ya itu sore kan ya sore sekitar setengah lima itu baru gue keluar tuh dari kosan menuju ke stasiun Purwakarta pemberangkatan pertama KA Pasundan singkat kata sampelah gue ke stasiun Purwakarta di situ yang paling gue inget dan gak akan gue lupa ketika gue sampe stasiun langit itu pink bro pink iya langit itu warna pink gue sampe berdua nih sama sama Bokin ya kok langit pink ya kayak kita ya iya ini kenapa gue gak lupa karena momen itu spesial banget gitu jadi diantar lembayung senja sekitar jam 5 atau setengah 6 itu langit itu dominan warna pink jadi gue disitu gimana ya ngerasa mungkin jodoh kali kita ya karena memang status gue sebentar lagi ketuk palup dan betul memang 3 bulan lagi status gue resmi Duda setelah itu betul setelah itu resmi status gue Duda tapi keburu yah ada sesuatu kita akhirnya gak jodoh gitu saat itu kita gimana ya waduh nih jangan-jangan langit merestui lah gitu intinya romantis banget gue gak bisa cerita ya di tempat umum lah seromantis-romantis paling pegangan tangan ya gak mulai ini kecipok ya udah 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 keren dulu terus tiket udah belikan kita masuk ke dalam stasiun kita cari gerbong kita duduk di Purwakarta tuh kereta masih kosong loh masih kosong banget nah ketika kereta udah masuk ke Ciara Condong baru nih penuh berubah tuh yang tadinya kereta cuma milik kita berdua sekarang milik orang-orang dah gitu kan itu bodoh amat dah yang lain mah ngontrak sini yang punya kereta gue itu dari Kiricon berangkat sekitar jam 7 jam 7 malam jam 7 malam kereta jalan udah penuh sesak karena dulu kan kereta gak kayak sekarang yang semuanya serba kuota itu masih masuk-masuk tukang dagangan ya masih tukang amel tukang dagangan tukang copet masih ada semua itu masih membayakan tuh rame dah itu ya nah kira-kira 2 atau 3 jam kita sampai ke Sasun Cibatu terus lanjut lagi ke Sasun Tasik nah di pertengahan antara Garut Tasik gue diliatin bro sama cewek bro jilbab ungu cakep juga nih gak kalah cakep nih sama sineng nih wah gue jadi bingung kan waduh nih cewek duduknya cakep yang lagi meluk gue cakep yang ngeliatin gue cakep gak taunya tuh cewek ngeliatin gue senyam senyum dia pengen minta duduk dikit gitu kan karena dia diri dari pandung udah GR duluan gue nah sineng udah keburu cemburu abis gue dicubitin jadi dia ngeliatin karena pengen duduk dia karena pengen duduk gue keburu GR duluan sineng keburu cemburu seru udah tuh ya intinya di kereta disini nyubitin gue yang sebelah sana senyum-senyum manis karena pengen duduk akhirnya gue kasih bro gue bilang teh kan dia teh salik di dia akhirnya duduk wah sineng karena dipikirnya apa gue jelalatan gitu padahal sih iya emang hahaha tapi kan padahal pengen ngebantu gitu kan ya ah iya nah singkat kata sambil lah kita ke Ciamis disini lewat Ciamis tuh begitu mau masuk Jawa Tengah gue sempet bingung kan ya sempet bingung kalo ini cewek gini tapi akhirnya si Neng nih pas dikeroyak gue kasih tau pas kita lagi beli makanan lah ya kita ninggalin bangku dikeroyak tuh kalo gak salah berhenti sekitar 10 menitan gue ngebawa tuh nganterin dia pipis juga gue jelasin ya lah Neng gak ada yang lebih cantik dari kamu oh bida dari 10 biji bijajir aja depan Akang yang lebih cantik dari kamu wah iya itu ya hahaha ah isilah abis itu clear udah gue lupa lah ya sampai ke kita kan turunnya nanti di stasiun namanya tuh sebelum stasiun Solo Jebres ada namanya stasiun apa ya Lempuyangan bukan kan Lempuyangan Jogja oh Jogja ya pokoknya itu stasiun dia kalau kita turun di stasiun itu nanti di belakangnya itu ada pintu perlintasan KA dan dia langsung masuk ke jalan besar kota Solo gitu gue lupa nama stasiunnya apa kita turun di stasiun itu tuh lu cari aja ada nama stasiunnya cuman gue lupa nah kita jalan kaki tuh dari stasiun menuju ke salah satu ruas jalan yang ada angkutan menuju ke apa namanya Kertesuro karena gue cukup apal kota Solo bro kota Solo ini tempat nyokap gue pada waktu itu sempet si Neng ngomong Kang kita ke makam nyokap dulu nggak gue bilang aduh repot nih kalau gue ke makam nyokap ketemu saudara-saudara gue mereka kan saudara gue belum tau kalau gue udah duda tiba-tiba gue bawa cewek lagi kan doser anak gendeng gitu kan wah repot gue bilang ntar ajalah Neng kalau Kang udah resmi duda gue bilang kayak gitu sekarang kan dibilang duda iya duda gitu tapi kan belum belum ada suratnya kan baru duda secara syariat doang nanti ajalah gue bilang sekarang nggak enak ketemu saudara-saudara akang teh bawa perawan gitu kan tapi cantik kan cantik cantik sialin dia termasuk kembang pesantren ya disini banyak yang ngerebutin lah nah gue duda hoki pada waktu itu dapet perawan iya sampai ke ruas jalan yang dimaksud kita naik mobil ke Kertosuro eh Kertosuro dari Kertosuro sambung ke Klaten waktu itu gue taunya begitu ya kalau misalnya temen-temen ada yang tau lebih bener yaitu temen-temen ini pengetahuan gua gitu dari Klaten baru sambung lagi yang ke Boyolali kita mengarah ke apa namanya pos barameru itu selo kita mengarah ke selo nah itu sekitar jam 11 start dari Klaten masuk selo itu pasar selo sekitar jam 4 sore karena dulu mungkin kendaraannya banyak berhenti banyak temp gitu kan jadi akhirnya kita lama-lama tuh sampai ke selo belanja terus kita jalan kaki ke arah Gapura Selo di Gapura Selo ini udah sekitar mungkin 16 ya kita belanja dulu terutama rokok abis itu jalan kaki tuh dari Gapura Selo ke Basecamp Barameru nah itu udah gelap bro karena udah gelap ya udah sepanjang jalan kenangan ada romantiknya juga kan oh iya jadi gua betul-betul romantis bro sama dia karena satu kondisi gua secara psikis gua sebagai calon Buddha pada waktu itu ya gimana ya gua jauh dari anak terus yang biasa punya istri tiba-tiba gak ada istri gitu karena udah pesan aja jadi kayak merasa berbeda gitu kan karena ketika ada temen ini wah lain lah gitu ya beda lagi jadi rasanya tuh gimana ya bener-bener romantis memang gua percintaan gua sama dia walaupun cuman dua tahun itu romantis banget terus sampelah kita ke Basecamp Barameru itu sekitar jam 7 kurang lah ya mungkin 6.45 lah atau gimana yang jelas dia belum hidup jam 7 yang pertama kali gua inget dari Basecamp Barameru pada saat itu ya setelah gua 2002 2003 2004 2005 kesana itu adalah kandang sapinya enggak ganti-ganti bro hehehe masih itu aja ciri khasnya agak sapi itu jadi begitu kita datang bunyi mau hehehe nah disini masuk lurus registrasi rencananya besok pagi kita akan tektok jam 3 pagi niatnya mau jalan tektok berarti kan memang niatnya tektok oke udah jadi kita istirahat malam itu karena kan di selo itu di new selo kan ada gardu pandang oh iya tempat yang cocok buat sepasang kekasih untuk melakukan dosa gitu hahaha udah itu emang iya kan enak kan sambil ngobrol pacaran ngeliatin lambu-lambu kan wah cakep banget nah kebetulan gua tau gua aja kesitu dia barang-barang udah kita tinggal di Basecamp Barameru gua di new selo berdua-dua sama dia ya ada beberapa pasang lah cuman kan masing-masing gak ada yang liat-liatan lah ya urusan lu urusan lu urusan gua urusan gua gitu kan udah beda coupling ya hahaha intinya romantis banget bro ya gua gak bisa cerita banyak yang jelas masih batas-batas normal lah ya ada sekitar 3 jam kita romantis banget disitu dengan janji-janji yang akhirnya tidak satu pun tercapai tercapai gitu bisa dikatakan dimana kita pengen membangun sebuah rumah tangga gitu ya memang bukan jodoh lah ya iya balik lagi ke Basecamp Barameru tidur itu bangun-bangun sekitar jam 2 ya dalam tidur itu namanya sama mungkin apalagi lagi romantis ya gimana ya 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 begitu deh ya bangun jam 2 itu masak bro masak mie instan siap-siap nih packing karena kita nilai tektok jadi yang dibawa itu cuman jas hujan ya terus ponco 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 itu untuk bikin biva iya ponco TNI tali plastik terus kompor gas sama logistik dan nesting berikut baterai apa namanya dan center yang dibawa itu itu sampai jam setengah empat persiapan untuk kita berangkat naik cuman entah kenapa itu akhirnya kita berangkatnya jam setengah enam bro gue lupa-lupa inget ya akhirnya kita berangkat mundur lagi tuh jam setengah enam terus si Neng nanya Kang keburu orang akang teh kemarin tahun 2005 terakhir kesini sama si soleh itu berangkat dari basecamp pada meru itu jam 7 sampai puncak jam 2 kok apalagi sama kamu kamu kan kuat gitu oh yaudah Kang berangkat ya kenapa dialognya inget harus gue ingetin gitu ya iya gue waktu itu udah mulai ada handphone bro jadi gue catatnya di handphone oke terus gue taruh di facebook sayang facebooknya itu facebooknya si Neng yang megang jadi udah di keep sama dia tapi gue inget gitu lah akhirnya jalan tuh sangat enam kita keluar basecamp pada meru belok kanan arah nyuseh lo kalau nyuseh lo kita menaruh pandang kita ke kanan kita ambil yang sebelah kirinya tuh yang ada pager terus pon pon kita lewat situ ketemu jalur batu naik ke atas bro naik kira-kira setengah jam jalur tanah dan berbatu dia masih agak terbuka sebelah kanannya itu ladang-ladang warga kita ketemu yang namanya bangunan semacam pos lah ya dia dibikinnya dari besi itu udah agak terang cuma gue lupa jamnya mungkin sekitar setelah tujuh tarik ngapas lanjut lagi jalan kondisi jalan dia masih landai masih landai karena nanti beratnya merapi lewat barang meru itu setelah kita ketemu pertigaan yang ada batu gede iya menuju ke pasar bubrah itu paling berat itu iya kalau sebelum itu masih santai ya jalan kira-kira mungkin 40-50 menit kita akan ketemu lagi pos besi yang model kayak pos ini lah kayak gapura gitu kan bukan gapura jadi dia semacam kayak bangunan apa ya saung tapi dari besi pos pos-pos pendagian shelter nah disini gue inget di pos 2 ini nanti ke kiri ada jalur alternatif lurus terus itu jalannya dia agak agak curam agak menanjak gitu ya dia agak terjala ya nah si Neng ini pengennya lewat yang lurus aja setelah gue jelasin udah itu udah sekitar jam berapa ya sampai pos 2 itu kurang lebih jam setengah 9 kan ya lanjut lagi tembus lah ketemu ketemu pos yang ketemu pecahan jalur tadi tuh yang tadi di pos 2 kan pecahan jalur alternatif ya Kang ya ya alternatif nanti ciri-cirinya kita ketemu batu dulu pohon-pohon pinus dia landai kira-kira 10 meter nah ketemu tuh pecahan jalannya oh iya nah itu batu-batu biasanya banyak yang nge-base disitu karena setelah itu posisinya udah terbuka dulu masih diperbolehkan untuk nge-base di pasar bubra kalau sekarang gue gak tau ya karena memang kita mau nge-take-talk kita santai udah sampai situ kan baru sekitar jam 10-an istirahat kita duduk masak ngobrol karena ini posisinya kita semua lagi kasmaran dan waktu itu agak sebi pendaki jadi ngobrol enak bro kita ngebahas masa depan kita gak enakan bro sambil ngopi ngerokok ngobrolin ntar mau punya anak berapa rumah dimana ya kalo gue kan bikin anak udah pengalaman bro gitu dia kan belum nih sambil diajar iya waktu itu gue udah punya anak 5 oh 5 Kang 5 waktu itu anak gue jadi gue dulu anak 5 dia perawan jadi kan gue ngerti lah cara bikinnya gitu kan udah terbukti dong iya udah terbukti ya iya kayak enakan sampe sekitar jam 12 cuma dia santai dia santai yang naik sama gue gue santai yang naik sama dia gitu kan si Neng ini juga waktu SMA juga pencinta alam oh oke dia pun entah ketua umumnya entah sekretarisnya entah bendaranya intinya dia ada di jajaran pengurus sewaktu di SMA si Neng ini jadi yang namanya pendakian gunung buat dia juga ini bukan barang baru udah sering lah karena waktu SMA dia udah kemana-mana juga udah ke Sindoro udah ke Sumping udah kegede udah ke Papandangan pokoknya gunung-gunung sekitar Natasik udah dilahap abis lah sama dia gitu ya sekitar Negara Tasik kalo Jawa Tengah ya selamat Sindoro, Sumping intinya si Neng ini juga bukan bukan gadis yang yang gak pernah naik gunung iya gak pernah naik gunung jadinya kita sama-sama ngerti lah ya tambah lagi lagi Kasmaran Selesai juhur lah kira-kira lanjut perjalanan bro lanjut perjalanan nah dari sini ke pasar bubrahnya nih lumayan enak sama lumayan lama kalo gak salah inget ya sekitar 2 jam lah ya kita sampai ke pasar bubrah dari lokasi ini nih dari pertigaan itu kan dari pertigaan tadi sepanjang perjalanan seinget gue ya fine gak pernah ada di benak kita apalagi di saat itu kita lagi mesra-mesra nya lagi romantis-romantis kepikiran apa yang namanya setan wah kadang-kadang kalo lagi berdua kita yang kesetanan kan gitu kan iya setannya malah iya iya gak ada kepikiran bahwa sebentar lagi gue sama dia tuh akan mengalami sesuatu yang gak akan gue yakin sih Neng kalo dia inget ini dia juga pasti dia kalo dia ngomongin merapi dia pasti inget cerita ini gak mungkin gak karena membekas banget pasti membekas jadi sepanjang perjalanan ini cuma mendung terterang kebawah angin grimis terterang lagi memang ada tanda-tanda bakalan hujan gitu tetapi kan kita udah siap jas hujan kalo kita kemalaman kita udah siap senten kalo misalnya kita harus nge-base kita udah punya ponco itu kan ya ponco nanti alasnya kan kita bisa cari dari daun-daunan kita susun rapih kita tinggal kasih trash bag jadi kasur kita gak akan kedinginan terus apa namanya trash bag kita juga bawa lebih buat apa selimutan kita paling luar setelah kita udah pake pakaian lengkap intinya walaupun pada saat itu tektok kita tetep prepare karena sama-sama bikin alam berarti udah tau Kang ya udah tau jadi kita tetep harus prepare andai kita harus nge-base udah ada persiapan ya betul selalu gue naik gunung selalu kayak gitu jadi kita santai tuh walaupun kita tau bakalan hujan gitu cuek aja intinya dalam perjalanan sampe ke pasar bubrah aman bro gak ada apa-apa begitu sampe pasar bubrah setengah 4 agak lama nih gue juga sebenernya disitu agak bingung perasaan gue 2005 terakhir sama si soleh dari pertigaan ke pasar bubrah gak selama ini ini kurang lebih 2 jam ini perkiraan gue 2 jam lebih nih perasaan waktu lama soleh gak sampe 2 jam gitu tapi masih gue anggap wajar lah karena lagi kasmaran karena lagi kasmaran lagi-lagi kita melupakan hal-hal yang berbawa-bawa mistis gak ada ceritanya gitu bodo amat dimana-mana pendaki gak ada urusan sama setan bro istirahatuh di pasar bubrah bikin kopi masak mie instan itu perubahan cuaca di gunung kan gak kayak di kota ya tiba-tiba kabut dulu bro tebel dia kabut tipis tipis lama-lama kabut tebel dari kabut tebel hujan deres bro niatnya kan cuma mau ngopi sama makan mie instan iya tapi saat itu hujan deres alhamdulillah petir cuma sekali dua kali si eneng disini mulai menunjukkan gelagat yang gak jelas gitu dia mulai gelisah tuh dia jadi suka nengok kan kita bikin bifak ini ada batu nih gak tau batunya masih ada apa gak ya jadi ada batu cukup besar jadi salah satu sisi untuk bifak setengah A nya itu gue taruh di batu nih jadi begini dia intinya itu Kang ya intinya yang sisi sebelahnya kan harusnya bifak A iya jadi sisi A yang sebelah kiri atau kanannya itu gue jadiin batu itu jadi buat tempat cenderan kita juga nah selama hujan deres ini selama nunggu hujan berhenti si eneng ini gue liat gelisah pada saat itu gue masih belum tau kalau dia menyimpan sebuah cerita yang sudah lama mengganggu dia masih belum tau gue gue taunya dia naik ke merapi merapi gak ada urusan sama ceritanya dia ntar cuman gue perhatiin dia nih anak kenapa gue tau ini anak cucu kiai gede kiai gede gue gak bisa sebut dia cucu kiai gede tentunya dia punya pager-pager tertentu yang kita gak ngerti pasti diajarin sama bapaknya ya sama bapaknya sama nyokapnya soalnya bokapnya ustaz nyokapnya ustazah kakeknya kiai besar gitu jadi gak mungkin ini anak gak punya bacaan kek atau apaan kek atau pegangan kek gitu atau tempelan gak mungkin ketika dia kayak gitu gue sebenarnya udah agak curiga bro tambah lagi dengan situasi yang kayaknya ini gak kondusif kayaknya gak bakal bisa muncak kita gitu kan cuman demi si gelis ini demi si cantik ini nah no problem jangan kan baru hujan angin gitu gak petir banyak gue ketat iya hujan petir sama duit juga gue seikatnya gitu ada sekitar satu jam itu hujan deres dia intensitasnya berkurang akhirnya gerimis bro gerimis kecil neng ini pendaki gue tanya dong gue bilang sama dia neng gunung gak kemana-mana sayang hmm kita mundur selangkah atau kita turun sedikit cari tempat yang gak terlalu terimbas angin besok kita lanjutin bisa kan gak bisa kan oh dia bilang gitu kan dia bilang kayak gitu padahal dia pendaki dia pendaki cukup berpengalaman bukan pendaki kacangan bukan pendaki yang yang baru-baru ikut yang diimbuh ngeliat medsos dia naik gak ini pendaki yang dilatih dia ikut yang namanya proses pendidikan pencinta alam ngotoknya gak bisa kan dan waktu itu gue kalah sama senyumnya dia kalah sama kecantikan dia bro padahal 2010 terhitung gue naik gunung berarti udah sekitar 20 tahunan 2010 iya ya tapi gue kalah akhirnya gue bilang yaudah neng akang di belakang kamu akang harusnya di depan gak bisa kalau akang di depan akang gak bisa lihat kamu kalau akang di belakang apa yang kamu lihat akang lihat karena apa visualisasi kita sama ke atas tapi kalau kamu di belakang akang harus nengok-nengok repot akang fungsi pengawasannya jadi gak ada karena itulah akang akang taruh kamu di depan biar akang bisa ngawasin kalau kamu ngeliat sesuatu akang lihat akang bisa bereaksi dengan cepat tapi kalau di belakang akang gak tau akang gak siap kalau kamu ada apa-apa karena gue udah mulai curiga nih bro dari mulai selaga selekut itu mungkin kan ya iya mulai dia mulai celingak-celingak gitu kan mulai gelisah itu gue udah sebenarnya hati gue tuh udah gak enak banget cuma kalah sama senyumnya cuma kalah sama senyumnya cuma kalah sama kecantikan dia cowok biasa iya biasa jalan ninggalin pasar bubra tuh gue inget dia masih agak lantai ini kabut yang tadinya tipis hilang tipis ini langsung anjir merinding gue langsung dia dateng bro tipis tipis lama-lama jarak pandang itu hanya sekitar 4 atau 5 meter si Neng gue tanya lagi Neng kamu teh mikir akan takut akan gak mau ngantri Neng sampai ke puncak Neng jangan kan puncak merapi puncak apa namanya kalau kita nikah peraduan iya puncak pelaminan puncak pelaminan juga akan samperin halo sob sebelum lanjut ke video gue mau kasih tau nih bagi temen-temen semua yang mempunyai cerita horor kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke instagram kita yaitu dengerti walaucah besapagi.adv atau ke email besapagich at gmail.com tunggu apa lagi langsung aja kirim cerita kalian segera dia yang mukanya cantik enak dilihat manis itu agak sedikit kaku gitu lah kaku dengan ketegangan gue pikir tegang dengan situasi karena habis hujan gitu kak? bukan karena kita udah kesorean dan akhirnya kita gagal ke merapi oh iya gue gak mikirin setan bro lagi-lagi harus gue katakan gak ada sejarahnya kita takut setan karena setan yang bahaya bukan setan yang merapi tapi setan yang ada disini wah bener banget itu gitu jadi gue lagi-lagi gue gak mikirin itu walaupun gue agak-agak merinding udah cuman gak ada urusan namanya pendagi gunung itu mau dia sebelum naik diceritain ada setan kepala 2 juta gak ada urusan tetep naik ya kan? naik bodo amat apalagi cuman denger di youtube takut gak usah naik beneran gitu kan ini hati gue udah gak enak cuman si Neng kaku dibalik kecantikan dia parasnya dia yang manis gitu bibir munginya kok parasnya agak keras gitu dia jalan kabut tetep kayak gitu cuman disini nih baru hati kecil gue mengatakan gini ini kayak ada sosok deh gitu mulai nih gue merasa mulai merasa merasa gak enak bukan? hati ya karena harus dijelaskan barang gaib itu ada kalau barang gaib uduh itu sudah terlihat maka dia bukan barang gaib lagi sudah hilang unsur kegaiban dia karena tidak ada satu pun mata kasar bisa melihat barang gaib kecuali matanya para rosul matanya para ambiya matanya para olia tetapi barang goib itu bisa dilihat oleh mata kasar ketika sosok itu sudah merubah esensi energinya dia dari goib menjadi kasar itulah yang suka dilihat kuntil anak denger ilu ilu banas mati kunyang ya tuyul itu yang dilihat oleh mata kasar karena pada dasar si mahluk ini sudah merubah unsur gaibnya dia menjadi barang kasar dan bisa dilihat gitu ya Kang kalau dia sudah seperti itu gak cuma bisa dilihat bisa dibunuh kalau berani iya bisa ditimpuk bisa digampar bisa digetok pakai panci bisa hati itu tadi jadi kalau ada yang bilang kayak gitu-gitu mah gak ada gua gak pernah lihat seumur umur iya memang bukan jatahnya dia jadi ini ada ilmunya jadi barang-barang begitu kenapa terlihat sama kita oleh mata kasar karena dia sudah merubah esensi dari energinya dia jadilah terlihat selama dia masih berbentuk barang goib kalau kita bukan ambiya kita bukan olia gak bisa ngelihat pakai mata kasar tapi bisa pakai mata hati itulah kenapa barang-barang gaib dalam bentuk goibnya gak bisa dilihat pakai mata kasar hanya bisa dilihat pakai mata hati kita ada yang bilang mata batin ada yang bilang indra ke-6 bukan indra besok pagi ya indra ke-6 gitu kalau indra besok pagi sekalian nangit jadi gitu ya ini ada ilmunya gitu jadi orang-orang kan kadang gak paham ilmunya mendaki pun ada ilmunya gitu jadi pada saat itu hati ini sudah mulai merasakan ada sesuatu dan kulit ini udah mulai merasakan ada gesekan energi makhluk-makhluk itu punya energi bro yang paling mudah kita cerna yang paling mudah kita rasakan dan kita tangkap bahwa ada makhluk lain di sekitar kita terjadinya gesekan atau benturan energi yang membuat kita merinding iya bener itu karena ada energi yang di deket kita dan dia bersentuhan gitu bersentuhan, resonansi energi dia memancarkan energinya ketemu sama kulit kita indra ini bisa merasakan nah itu berarti ada sesuatu mata sampai budek juga kalau dia gak merubah esensinya gak akan kelihatan kalau dia merubah ditempuk bisa disentuh bisa kalau dia dalam bentuk goib ya harus dilihat dengan unsur goib karena manusia itu ada dua unsur satu raga satu jiwa ruh jadi ada raga ada ruh untuk melihat unsur goib harus pakai ruh iya bener karena manusia itu lengkap manusia punya badan kasar juga punya roh yang halus dua-duanya ini kalau dipakai dengan benar akhirnya bisa menyaksikan bisa melihat sesuatu yang tertutup dengan kasyaf yang terhijab yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar bro nah ini soalnya ceramah sedikit biar pada ngerti itu awalnya gue seperti itu lama-lama dengan izin Allah dan kemungkinan besar si mahluk ini juga merubah energinya dia menjadi kasar kelihatan bro ada sosok laki-laki mungkin dia waktu itu perawakannya SMA ya ngurung-ngur anak SMA dia hanya pakai lepis buntung gak pakai baju berdiri di atas batu logika gue main manusia hampir maghrib kondisi angin terus gerimis terus gerimis kabut dia berdiri di atas batu gak pakai baju modar lu cari mampus namanya kalau itu manusia jadi gue langsung berasumsi karena waktu itu di pasar wubra gak ada orang bro gue doang berdua mau bukit lu yang jelas yang jelas yang jelas ini pasti dari bangsa jin bukan dari bangsa manusia dan alhamdulillah Allah merubah dia esensinya jadi bisa terlihat oleh mata kasar gue juga oleh mata batin gue dua sisi mata ini akhirnya bisa ngeliat tapi gue cuyekin bro cuman disini gue agak bingung sama si si neng ini bukan sama si cowok kok dia natap gue tuh sinis banget gue agak ini kenapa ya gue bilang itu kok ini kok setan ini kok beli setan kok ngeliat gue enak banget gitu kayak sensi buat gitu kan iya kan ngeliat gue tuh giusinis banget gitu kayak misalnya lu naksir sama si neng ya neng pacarnya dia lu ngeliat dia kan anjing kenapa dia yang dapet gitu kan mungkin gitu kali ya kalau misalnya dibahasakan gitu jadi dia ngeliat gue tuh kayak gitu gue ngeliat ada sorot mata yang aneh gitu kan gue selalu bawa belati dulu bro gue ngomong dalam hati gue lu rese nih gue kata nih bermain nih gue kata hidup mah di urusan Allah gak ada urusan sama lu jalan gue ternyata dugaan gue bener kan ini dari satu batu dia pindah ke batu lain dengan cepet udah ada di batu depan oke gue kaget loh udah pindah ke depan oh bener kan belis gue bilang gak gitu kan si neng gue tegur neng dia diem tuh terus dia ngeliat ke titik yang sama gue liat langsung dia megang gue mundur kang kata dia gitu kan bahasa kang raut wajahnya dia iya hmm gue langsung bedain nih nah ini dia nih bener nih gue bilang kayak gitu kenapa neng takut kang gitu kan kenapa kamu ngeliat iya kang ada cowok ngeliatin neng aja dia belum ngomong sosok itu siapa dan gue waktu itu belum tau kalo ini berhubungan dengan masa lalunya dia gitu waktu itu gue cuman ngomong neng jangan kan bangsa begituan ya siapapun yang deket berani ganggu kamu rasanya sama akang nih darah nyawa kang kalo udah depan kamu siap jadi taruhan buat ngindungin kamu gak usah pikir akang tanggung jawab disini lahir batin dunia era tapi dia tetep mundur tuh gue sebagai pendaki dan dia sebagai pendaki pertama yang harus dilakukan dalam situasi apa apapun apalagi situasi menegang kalian kayak gini itu tenang sebanyak apapun ilmu agama yang kita punya sebanyak apapun ilmu pendakian yang kita punya kalo kita gak punya ketenangan gak ada gunanya buyar semua kang ya buyar baca bismillah aja bisa jadi bis tingkat hahaha lu baca ayat kursi bisa jadi ayat meja ntar gak bakalan bisa kalo gak tenang tapi kalo lu tenang everything is okay selebihnya urusan Allah mau sial dangkalan mau seneng ya gak mau dapet rezeki mau nikah apa kagak ntar itu semua urusan Allah tapi kita harus tenang dulu nah waktu itu karena gue udah ya 20 tahun belum ya sekitar 18 tahunan lah gue mendagi gunung ya gue udah cukup tenang lah pada saat itu gue tenang gue mulai curiga nih cuman si Neng masih belum ngasih tau ini siapa itu ngeliatin kita berdua kayak ngeliatin apa sih sesuatu yang kayak matanya itu kayak nyala-nyala gitu loh dengan kebencian yang luar biasa kalo ngeliat gue tapi kalo ngeliat si Neng pandangan matanya tuh kelas asih gimana sih pandangan teduh gitu kan si Neng masih gak ngomong tuh gue pikir dengan adanya penampakan begitu seperti gue bilang Neng ini cucunya Kia Besat ibunya Ustajah bapaknya Ustaj dia pasti punya pagar-pagar tertentu ataupun dia pasti pernah dilakukan sesuatu berupa ritual terhadap dia jadi jangan ditanya dah dia gitu gue yakin dia pasti tau dan dia bukanya mundur kan gue bilang Neng ini gak beres Akang takut Akang udah bilang yang akan takutin cuman Allah selebihnya urusan Allah oh bohong kata dia gitu serius diem pokoknya Neng gak mau turun Neng mau ke puncak itu udah jam 6 bro posisi udah mau maghrib ya udah maghrib udah gelap tinggal cahaya lembayung tipis aja waktu itu gue gak sadar bahwa si Neng ini rupanya udah ada apa ya mungkin diantara bentengnya atau apa tapi tetep ada pengaruh dari makhluk yang lain jadi dia ngetes apa sih ego kelemahan seorang pendaki itu kalo egonya udah kena ini ini bahaya nih jadi dia selalu bilang Akang takut saat itu gue gak sadar gue cuman ngerasa anjing gue dikecilin sama cewe gue gue pendaki udah ya lu kemana aja gue udah kemana-mana gitu kan 2010 gue udah kemana-mana bro taruh kata gitu kan gue udah nyebrang laut kemana-mana gitu tiba-tiba sama cewe gue sendiri dibilang kayak gitu gue dibilang kayak gitu ah ini ego gue kena gue bilang ayo terus lanjut belati gue cabut udah langsung karena feeling gue udah gak enak gue ambil garam gue selalu bawa garam kasar bro garam ini ya garam gak ada gunanya kalo misalnya kita gak percaya sama Allah jadi gini garam dan belati itu ibaratnya buku tulis sama pulpen bagaimana cara menuangkan isi pikiran kita menjadi tulisan kalo gak ada pulpen bagaimana bisa tertulis ini pulpen kalo gak ada wadahnya entah buku kek entah lantai kek nah itu garam seperti itu filosofisnya iya garam seperti wadah ya gitu ya Kang iya garam itu alat atau senjata gue untuk gue melindungi diri dari serangan iya itu dalam pikiran gue sama kayak orang mau nulis bagaimana cara menuangkan isi pikiran kita bisa dibaca sama orang sama bagaimana cara gue melindungi diri dengan garam dan ini ya garam itu gue oleskan di belati belati itu gue pakai seandainya ada apa-apa buat ngebacok dia karena kalo dia udah bisa kelihatan seperti gue bilang tadi dia bisa dibunuh ada hadisnya Fatul Makkah saat Sayyidina Halid bin Walid ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menebas dua buah berhala Lata Uzza salah satu berhala ini ada jin perempuannya ketika Sayyidina Halid bin Walid menebas dua berhala kembali kepada Rasulullah kata Rasulullah belum selesai tugas muhalid kembali lagi ketika beliau kembali ternyata ada satu jin wanita yang menunggu salah satu berhala ditebas pakai pedang mati balik Sayyidina Halid bin Walid ke Rasulullah dikatakan sudah selesai tugas saya sudah selesai tugas muhalid ini hadis suai bukan berarti kita sekelas sahabat tidak yang gue percaya adalah dia bisa dibunuh ada contohnya Rasulullah gak mungkin bohong cerita itu juga gak mungkin salah yang paling penting keyakinan kita terhadap Allah dan Rasulullah walaupun pada saat itu gue banyak dosa namanya Duda ketemu perawan gue per-perananya bukannya munafik gitu ya mudah-mudahan ya Allah mengamuni dosa gue berdua tapi gue punya dasarannya nah itu udah gue siapin jalan si mahluk ini tep pindah lagi ke depan dan ketika si Neng ini udah gak bisa dikendalikan sama gue Neng turun enggak gue tarik Neng turun biasanya dia takut banget bro sama gue dia tuh hormat banget sama gue sebagai pemimpin dia sebagai kekasih dia yang beda usianya lumayan 8 tahun gue beda sama dia ini enggak dia enggak pokoknya Neng mau naik terus ke atas keras dia kaku gue tarik lepas sama dia lepas enggak gue kaget gue ikutin gue liat itu mahluk kayak seringai-seringai kalo ngeliat ke gue tuh kayaknya seringai-seringai gimana ya kayaknya puas gitu seneng gitu ngeliat Cien Neng ini akhirnya maksa untuk naik terus ke atas padahal itu udah gak memungkinkan bro karena gue ikutin sampai nanti dari pasar bubrah kan agak landai dia standar terus parah nih kita mau ke kalimat kita mau ke kawah mati iya sampai di pertahanan sini sini yang berhenti dia diem gue bilang Neng tolong dong ini kan keselamatan kamu akang yang jamin bukan akang yang jamin keselamatan Neng bukan akang di saat kita lagi diem-dieman kayak gitu itu mahluk ada di deket gue bro tepat sama gue kaget gue kan begitu gue sabut pake belati ngilang nih gak kena itu kita diem-dieman gak lama gue denger suara gemuruh bro dari dalam tanah gue terus demi Allah ini gue cerita gak main-main ini demi Allah kalau gue aduh Masya Allah ngapain gue bawa-bawa nama Tuhan buat tenar doang najis kita bakal abadin ntar bukan di sini gitu di alam sana demi Allah denger suara tiba-tiba itu merapi meletus bro warnanya hitam pekat asepnya itu sampai pasir-pasirnya gue kena kena pasir-pasir itu itu udara gelap total tangan di depan mata aja gak kelihatan bro gelap waktu itu gue udah bingung langsung gue tarik nafas tahan Ya Allah Ya Allah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Allah Ya Allah Ya Allah sebaik-baiknya penolong sebaik-baiknya pelindung gue tenangin diri gue inget cinteng langsung gue peluk gue peluk cinteng gue ngerinya apa makhluk itu kan bisa merubah dirinya menjadi apa aja bisa jadi cowok bisa jadi cewek bisa jadi batu bisa jadi keris bisa jadi tokai terserah dia mohnya kayak gimana kan gue langsung peluk bener masih ada si neng gue langsung peluk si neng tuh nangis tuh diem dia apa dia nangis kecil gitu kan gue peluk neng diem gue tanya ibumu siapa namanya gue nyau dia sebutlah ini bapakmu sebutnya oh bener kakekmu sebut ini oh bener gue tanya lagi bagian yang spesifik yang cuman gue berdua tau dan Allah iya inget waktu di ini iya kan gini-gini ah bener bener dia tuh ya bener langsung gue ambil garam gue usap tuh dari mulai kepala sampai sedapetnya ke bawah gue usap sambil gue selawat dia cuman ngomong kangen kita banyak dosa dosa urusan Allah namanya selamat dulu gue peluk udah agak lama gue peluk ini kalo kita melek bro gak keliatan apa kan bro disaat lagi kayak gitu tuh berdua-dua ada suara neng gimana jawabannya gimana A udah nunggu 10 tahun Sia neng A kan udah pindah alam gue disini baru nih wih anjir ada apa nih iya iya itu yang tadinya gelap gulita bro ya di semua tempat gue ada satu titik terang dimana cuman keliatan mahluk itu doang si cowok dalam penglihatan gue kepala nya sebelah sini pecah dalam penglihatan gue dalam penglihatan si neng gue ganteng ke meja jam tangan ya penampilan cowok ganteng emang ganteng katanya si neng ya gue mah kalah ganteng ya katanya dalam hati gue ngeyo gak gitu kan hehehe gue kalah kesetan dalam penglihatan gue gitu dan gue denger suara itu gimana jawabannya A udah nunggu nih si elis kan tadi bilang gitu gak bisa dong A kita kan udah pindah kita kan udah beda alam lagian neng deh sekarang udah nikah waktu itu gue belum married bro sama dia baru rencana nanti kalo udah ketuk palu baru langsung di selesai masa idah dari mantan gue tetep gue hargain mantan gue 3 bulan baru gue mau ngelamar dia nah makanya si neng bilang udah nikah ini suamin neng itu cowok gak percaya ya dia gak bisa diboongin bro dia bilang apaan bukan itu baru calon langsung dipegang tanya si neng sama dia kan gue udah bilang kalo dia udah bisa terlihat sama mata kasar dia bisa sentuh tubuh kasar kita kalo dia sudah berubah kasar loh tapi kalo dia belum terlihat oleh mata kasar dia gak bisa apa masih hologram gak bisa masih tembus-tembus itu tapi kalo udah kasar wujudnya dia bisa sentuh itu pegang si neng si neng gak mau gue meluk neng gak bisa ngapa-ngapain nih jadi si neng itu posisinya gue peluk tapi dia mau ada kesana jadi gue peluk belakang gitu kan gue tanganku kayak begini keikat sedangkan si neng ditarik-tarik posisinya jadi gue kayak betot-betot gitu juga kan cuman gue tahan juga tuh gue sambil selawatan sampai ke satu titik gue bisa lepas di tangan gue gue bisa lepas ya belati kan jatuh gue ambil belati si neng gue pegang gue langsung maju gak banyak bacot gue mampus dua kali lo gue bilang gue sikap gak kena langsung tep 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 gitu lompat-lompatan kemana-mana si neng diem tuh neng diem terus hilang gelap gulita bingung kita mau jalan kemana bro gelap tuh bingung gak ada apa-apa udah habis itu hilang tuh habis gue gue tusuk gak kena gelap gulita bingung ini gue bilang diem aja gue ngeringnya merapi jebluk beneran nih soalnya tadi keliatan tuh asap itu kan akhir jalan kita pelan-pelan sebelum tadi sebelum gue sampai ke titik ini gue di jalan emang sempet naburin garam bro gue cuman berharap mudah-mudahan Allah memberikan apa ya petunjuk atau sesuatu pertolongan lewat garam yang gue taburin ini sebelum gue nanti jalan disitu ya gue sempet tadi inget kan gue tadi udah naburin garam mudah-mudahan aja itu garam berfungsi gak tau lah kuasanya Allah itu garam terjadi apa akhirnya gue jalan pan-pan bro sama ke satu titik si neng itu gak mau jalan neng jalan gak kan ini aneh-aneh kata si neng gitu kan kita diem dulu dah kan akhirnya gue peluk-pelukan adep-adepan peluk-pelukan itu bukan cipok-cipokan sekarang baca-bacaan kita nangis kita berdua terus gue bilang ini siapa kok bisa begini dia gak mau ngomong masih gue diantar dulu kan ntar 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 ceritain gak lama kebuka bro kita melek udah kebuka kabut pekat yang hitam itu udah gak ada begitu kita lihat dimana bro ini gue di ujung jurang bro feelingnya si neng jalan kalo gue gak jalan begitu enggak ini segini aja jatoh kita ke jurang 15-20 meter itu berapa sih ini jarak ya kan ini ujung kaki udah di ujung kita si neng posisinya kan gue peluk dia kan gak adep-adepan gitu kan dia tuh posisinya kayak ujung kakinya udah di ujung jurang ini langsung kita berdua jongkok tarik ntar dulu neng garam gue campurin tuh ke debu karena gak ada air campurin ke debu udah kecampur debu basah gitu kan kita banyak dosa dosa urusan kita sama Allah yang penting sekarang selamat dulu udah udah gak usah pikirin itu itu udah terhancur udah terjadi sama kita toh kita bakal nikah udah tenang gitu kan santai sepi tuh bro keliatan tuh cahaya yang udah sepi banget gitu matahari yang udah udah tinggal dikit banget lah keliatan di ujung barat itu langit udah mulai ada cahayanya udah mulai gak gelap kayak tadi udah mulai gak gelap kayak tadi kita balik tuh ke titik yang menurut gua gua naburin garam karena kita ngelambungnya udah jauh gua gak tau ngelambung ke sebelah mana nih gua bingung waktu itu karena udah gelap cuman gua ngikutin feeling gua aja sebagai pencinta alam gua mau cari punggungan gua gak mau ada di lembah pokoknya gua ngeliat sebelah kiri punggungan gua bilang Neng kita harus ada di puncak punggungan itu baru nandain menduinin jalur ternyata bro pas kita balik itu garam-garam yang gua tebar gak sengaja tadi itu keliatan kayak krip-krip gitu ngerti gak sih kayak kaca kena sinar langitulah krip-krip gitu ya nah itu ternyata garam yang gua tabur itu dia ngebentuk klip-klip-klip keliatan ketemu gua aja loh ya betul kalo gua ngambil punggungan yang yang gua liat tadi itu gua itu gua ke atas banget jauh gitu tapi di tengah-tengah ini ternyata ketemu Alhamdulillah ketemu jalur kan gua bilang ayo sekarang ke atas gua tandangin gitu kan gua ngerasa udah aman enggak langsung dia bilang udah pendapat gunung gak kemana-mana besok kita honeymoon disini bisa kan bisa di bulan juga gak ada duitnya beres kayak gitu kan ya gak ngomong gitu sih ini ya dimana aja ya yang penting kita pulang dulu selamat kalo kita hidup besok kita sama anak-anak kita sama siapa masih bisa balik lagi karena nurut itu dia turun akhirnya udah selesai bro menjelang sampe pasar bubrah ini yang tadi sosok gua liat dia ngomong lagi tengah jalan tep ngejegat dia ngejegat lagi dia nanya lagi Neng A'a udah nunggu 10 tahun A'a minta jawaban itu bukan suami kamu baru calon nah biar kata calon pacar gua sekarang gak mau urusannya sama lu kan gitu dalam hati gua kan gua diem dulu gua pengen tau si Neng si Neng diem si Neng langsung meluk gua lagi ngerangkul ya pinggang A'a terserah A'a mau ngomong apa ini suami Neng dan Neng udah gak bisa lagi ngerima apa yang A'a ucapkan dulu karena kita udah beda alam gak bisa A'a udah nunggu kamu harus ikut A'a emosi gua karena gua tau ilmunya kalo udah udah keliatan bisa dibunuh gitu langsung gua si Neng gua tarik gua singgirin ya gua tarik di belakang gua bilang A'a saya calon suaminya Neng kalo A'a pengen apa-apa sama Neng urusannya sama saya lewatin dulu mayat saya gua bilang kayak gitu lah ngotot tuh dia cuman dia gak berani karena gua tau ilmunya bro jin iblis setan segala macem lebih takut sama orang berilmu bro ada di saya juga karena kita tau ilmunya dia mikir mau deket tuh dia diem langsung dia berkelebat ke arah bawah lagi tep ilang tuh gua bilang Neng udah jalan di samping A'a eh samping Akang lu bilang gua gak pernah nyabutin diri gua Akang gitu karena bedanya jauh gitu kan jalan sampe ngakang sambil gua gandeng gua megang belati udah itu terhunus tuh sampe gua ke tempat gua buka bifak tadi begitu sampe tempat buka bifak itu cowok ngeliatin lagi masih ada lagi ngomong lagi masih dia minta jawaban disini ditegasin sama Neng A'a kita udah beda alam denger sekali lagi A'a kalo tadi kan dia belum negasin kalo nolak cuman bilang beda alam beda alam gitu kan gak bisa ini udah ada calon suami iya tapi belum ada penolakan dia ditolak gitu kan iya nah disini langsung saya tolak cinta A'a itu yang tadi ganas mukanya bro kalo ngeliat gua sangar langsung kuyuk bro kuyuk kayak orang mau nangis kuyuk banget sedih banget tuh terus apa ya ngeliatin si Neng ngeliatin gua yang tadinya ngeliatin gua sangar yang ngeliatin si Neng romantis banget langsung dia ngeliatin gua kiri kanan sedih balik badan hilang ngeliatin gua bilang kenapa gak dari tadi Neng kamu kan dari tadi gak nolak cuman bilang gak bisa ini kan udah ada udah ada suami gitu ya udah ada suami berarti kan belum nolak ini ketika ditolak kuyuk udah langsung itu udah jam berapa jam 8 udah jam 8 malam senter ngilang bro padahal itu senter ada di dalam depek gua sama depek dia untungnya gua ngerokok gua selalu bawa cadangan korek 2 atau 3 dengan korek yang biasa gua pake ngerokok dan koreknya itu semua yang ada senternya ini untungnya kalo gak gua pasti gak balik bingung turunnya bro merapi dia dari pasar bubrah ke pos pertigaan tadi ini terjal udah gitu kita bisa aja nanti ganti punggungan turun ke lembangan bahaya gak keliatan jalan mana bulan gak begitu terang nah untungnya disitu ada akhirnya gua bilang wah neng kebetulan nih akang bawa korek 4 dia gua kasih 2 tuh jadi senter korek iya yang belakangnya ada korek gitu terus gua bilang neng kamu kan gak bisa beriringan jalannya sempit kamu depan akang kayak biasa neng takut gak usah takut kan ada akang gitu kan udah jalan nih sepanjang jalan ini dia tuh Masya Allah panik banget ya bro dia pengen buru-buru sampe dia baru kayak jadi dirinya gitu waktu naik kan dia kaku keras nah pas turun ini dia udah lain anak ini juga pemberani sih neng ini cuman pas dia turun dia kayak apa ya kayak ngerasa ada sesuatu gitu jadi dia turun Kang cepetan Kang cepetan Kang gua gak dengar itu turun kita sekitar sejam sampe ke pertigaan begitu sampe pertigaan istirahat gua minum dulu baru gua ngeh kenapa dia segitu takutnya ternyata kita masih dikejar jadi apa yang gua rasa pada saat dari pasar bubrah ke pertigaan yang ada ketemu jalur itu gua gak ngerasa nah di pertigaan ini gua baru ngerasa oh masih ngikut terus ya neng begitu gua selesai minum Kang cepetan Kang turun Kang gua bilang neng kan tadi udah selesai urusannya enggak enggak pokoknya nanti baru terjawab gitu udah gua turun sepanjang jalan gua liat tuh gua udah mulai ngeliat tuh tapi dalam bentuk hologramnya kalo gua ngeliat jadi bayangan dari pohon ke pohon ntar lunggu kita lewat dia lompat lagi tep ke depan kita cuman dalam hati gua gini ini udah bukan sesuatu yang untuk mencelakakan sineng tapi lebih kepada dia yang awal gitu loh kalau udah lembatin gua ya gua tenang cuman sineng aja gua pegang gua ikutin tuh ketemu ke pos 2 pos 2 cepet Kang turun lari lagi sampai kita ke pos 1 tak lari lagi sampai kita ke itu yang namanya menara pandang selos langsung belok gak mampir ke menara pandang kita langsung ke asfalnya turun ke basecamp barameru nah si cowok itu si mahluk itu ngikutin cuman sampai ke deket menara pandang selo tadi dia gak berani lagi turun ke bawah cuman disitu yang heranya gua mata ke depan tapi gua bisa ngeliat dia ada di belakang nah ini kan udah bukan pake mata kasar tapi udah pake mata hati dimana kita bisa all direction kalo pake mata hati tuh all direction bisa kita liat gak usah pake noleh-noleh gua ngeh nih kenapa dia diem disitu dan ketika gua sampe basecamp barameru pun istirahat itu dia masih keliatan sama gua padahal jarak udah jauh bro 100 meteran udah kehalang banyak benda secara kasar begitu sampe basecamp barameru gua ditegor sama dua orang ditanya mas sampean baru turun iya loh sampean tadi ngalamin ledakan yang diatas gak iya mas itu pas banget saya mau deket kau mati Masya Allah kata dia jadi ledakan itu ada yang ngeliat bro di bawah oh iya mas wah alhamdulillah kalian selamat terus diatas gimana wah badai mas kabut pekat gitu kan wah iya untung lah kita gak naik tadi harusnya kita mau naik malam ini ke pertigaan atau ke pasar bubrah tapi gara-gara meledakan itu kita jadi gak jadi udah selesai ngobrol-ngobrol masuk ke dalam ke tempat kita naro barang-barang nitip tuh langsung dia ngambil salinnya mandi dalam hati kaya pusing mandi dia dingin bener gue kata gitu kan udah gue tungguin tuh depan pintu kamar mandi walaupun lihat hati pengennya mandi bareng hahaha udah tungguin ya kelar mandi itu selesai dia kedinginan udah neng makan makan selesai makan baru gue tarik disini obrol-obrol berdua di depan basecamp Barameru jadi basecamp Barameru ya di sini ada tandun air di seberang ada tandun air kita nongkrong di seberang atau deket tandun air berdua-dua biar gak ngeran orang ngobrol bertanya Neng Akang sih gak cemburu Neng Akang gak peduli masa lalu kamu kayak gimana itu sudah terjadi apapun dirimu Akang terima Akang gak peduli kamu siapa dulu cuman ini Akang gak nengajel itu cowok siapa kok sameng otot banget ngejar-ngejar kamu tadinya dia diem Akang gak marah gak bakalan marah kamu pria dewasa bukan anak kemarin sore Akang udah umur 32 tahun gak mungkin gara-gara urusan begitu Akang cemburu dijelasin ini kan ini penurut pengakuan dia ya itu cowok aksir sama Neng Neng juga dulu suka sama dia cuman gak ada tuh kata-kata untuk jadian oh belum ada nembak-nembak gitu ya belum cuman masih pada saling suka nah ketika si cowok ini mau naik ke Merapi dikumpulkanlah keberanian mungkin dari si cowok itu untuk nembak si Neng ceritanya udah Bobo Keryl di sekolahan nemuin si Neng dulu sebelum berangkat sebelum berangkat Neng dengan bahasanya bla 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 aku cinta padamu gitu aduh kamu kamu love you apa enggak sama aku taruh kata begitulah bahasanya ya terus kata si Neng yaudah kamu naik aja dulu nanti turun baru dikasih jawabannya aku kasih jawaban jawabannya pasti diterima soalnya si Neng emang suka sama dia cuman si Neng tuh pengennya dia sukses dulu jangan mikirin dia dulu tembus dulu Merapi turun baru dapet bonus lagi dia gitu kan ya kira-kira intinya pembicaraan seperti itu tapi ternyata setelah satu minggu yang pulang itu jenazahnya ya rupanya dia kembali tapi dalam kantong jenazah dalam keadaan sudah md dalam keadaan sudah meninggal sok nih si Neng tapi ya gimana nah dalam proses sampai nanti ketemu gue setiap tahun entah dua kali entah tiga kali si Neng ini selalu mimpi didatengin oleh cowok itu cowok itu dan dia selalu nanya Neng gimana ah diterima gak selama itu juga si Neng gak bisa jawab karena dia tahu nih orang udah gak ada oh iya 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 makanya gak pernah dijawab sama dia sampai akhirnya dikenalan sama gue tadi gue nyebutnya 2008-2009 sih 2008 ya gue kenalan sama dia tuh itu setelah dia tahu betul gue seorang pendaki terus gue juga dengan izin Allah ada satu lagi gue lupa kakeknya dia guru gue juga salah satu kakeknya dia termasuk guru spiritual gue nah setelah dia tahu bahwa gue murid salah satu kakeknya dia yang juga memiliki kemampuan spiritual baru dia memberanikan diri karena apa satu hobi udah gitu gue sering ke merapi sedangkan dia punya urusan di merapi yang belum diselesaikan akhirnya diajak lah gue biar sekalian gitu kan ya biar sekalian selesai karena dia yakin sama gue karena gue salah satu murid dari kakeknya gitu jadi dia merasa gini ah dia kan muridnya salah satu kakek gue kakek gue ini terkenal sebagai ahli spiritual gitu dari dari apa ya isya tarekat inilah gitu jadi dia yakin sama gue akhirnya dibawa gue ke merapi itu dalam hati gue itu jadi teh akang saingannya sama beli segalanya gitu sama setan sama setan sama rohgen tayangan sebenernya gak ada bro rohgen tayangan gitu gitu kalau dalam batin gue hanya dijadikan sebagai apa ya trigger aja gitu untuk mencelakakan si neng ini akhirnya yaudahlah nih kita selesaikan sekarang alhamdulillah toh kamu ketemu akang kan memang ya mudah-mudahan aja ini ketuk palu kita segera nikah gitu udah masuk ke base camp Barameru gue selimutin karena di dalam selimut ya peluk-peluk dikit lah terus dia tidur begitu dia udah nyenyak kira-kira jam 1 gue bangun bro karena gue mata gue tiba-tiba bisa lucu ya gue ada di base camp Barameru tapi gue bisa melihat posisi si cowok tadi di pohon terakhir sebelum masuk ke apa namanya menara pandang selo kok dalam hati gue gue merupakan aja kelihatan kok kelihatan terus gitu kan akhirnya gue bangun nih si neng gue selimutin pelan-pelan tuh gue keluar dari selimut dia tuh dia udah nyenyak banget tuh udah ngorok malah ya gue bilang cakep-cakep ngorok ya biarin dah calon bini udah gue cium geningnya gue langsung naik ke atas sendirian tuh gue balik gue balik ke menara itu? balik ke arah tempat gue ngelihat yang terakhir kali terakhir kali oke kira-kira 10 menit gak nyampe lah entah 10 menit pokoknya gak nyampe 10 menit sampai gue ke tempat itu jadi ke kanan ini menara pandang selo kita kan ke kiri naik kira-kira 5 menit lah disitu ada sosok itu ternyata udah diri tengah jalan ini ini sudah tidak kasar bentuknya tapi hologram dia sedih banget bro mukanya bro sedih banget terus gue minta maaf sama dia ah maaf ya walaupun saya baru calon tapi sekarang neng tuh milik saya saya juga kalau masih hidup saya rasa kalau ceweknya digangguin pasti marah loh kita laki-laki nih sekarang si neng milik saya kalau neng diganggu saya pasti marah apapun saya lakukan untuk melindungi dia gitu dia diem ya dia gak ngomong bro yang ngomong gue yang orang hidup dia mah diem aja nah diantara diemnya dia itu kedengeran lah ada suara dia gak ngomongnya enggak gak kayak gue sekarang ini pun gue hati ke hati lah ngomongnya gitu kan dia ngomong lewat batin yaudah kang titip tolong jagasin neng mudah-mudahan aja akan kemana yang jaduh terus dalam pandangan batin itu dia berusaha untuk meluk gue walaupun gak ada rasanya bro iya dan dalam pandangan batin gue juga kayaknya dia meluk gue gue juga kalau orang ngeliat lu orang ngapain meluk apaan gitu ya gitu loh jadi gue begini juga terus dia ngeliat gue sekali lagi abis ngelepas melukan dia langsung jalan pelan-pelan jadi ngilang esen terus gue langsung gue sedih waktu itu gue ngerasa lah sebagai cowok yang udah menanti jawaban dari orang yang kita kasihi sekian tahun kita nunggu ternyata zong gue sempet sedih gue bilang salamualaika ila arwah ibu susun fulan bin fulan entah engkau adalah arwah entah engkau adalah korit entah engkau siapapun engkau yang jelas niat saya hanya mengirimkan doa untuk arwah si AA itu gue bacalah beberapa surah dan selawat ketika gue pulang balik lagi ke basecamp barameru si Neng udah bangun dia langsung ngomong Akang Akang balik lagi ke atas gue tau aja kamu gak mungkin kalau Akang gak balik lagi Neng tau sifat Akang gue bilang iya Neng terus gimana oh udah selesai kamu gimana rasanya terus kenapa tadi kamu juga buru-buru lupa tadi gue bilang dia merasa bersalah bro jadi rasa bersalah inilah yang bikin dia takut oh oke karena kan mau gak mau harus ditolak sama dia gitu jadi cuma ngomongnya belum siap gitu ya ya udah punya gitu jadi dia udah nolak nih nah setelah dia nolak full gitu dia justru masih bersalah gitu iya makanya jadi pengen cepet-cepet turun gitu kan pengen cepet-cepet turun keluar dari situ ya udah malam itu kita keluar lagi ya kita ngobrol apa-apa yang kita obrolin yang jelas anget situasinya anget lah ya anget banget malah gitu hahaha sampai pagi paginya tidur lagi siang sekitar jam 10 atau jam 11 kita turun ke selo terus jalan kaki lagi menuju ke base camp Merbabu pendakian dari selo esok eh sorenya kita lanjutkan perjalanan menuju Gunung Merbabu oh berarti setelah turunin langsung ke Merbabu iya untuk obat dia karena gak bisa ke kuncak merapi jadi kita obatin naiknya Merbabu dani Merbabu ini mau diceritain lagi gak? kan panjang ada satu kejadian yang cukup unik di Sabaran 2 yang masih juga berhubungan dengan hal yang ada di Merapi kira-kira oh masih ngikut gitu Kang bukan oh beda lagi oh beda lagi mungkin next ya Kang bisa kita ceritain lagi Kang ini pun gak kalah romantis soalnya bro hahaha oke Kang wah gokel banget cerita nih ini tahun 2010 ya 2010 dalam beberapa cerita mungkin dia gak selengkap ini karena kalau orang cerita beda sama baka baca buku cerita jadi biasanya orang cerita itu hanya inti atau garis merahnya aja yang pasti itu gak akan berubah sama lagi full kayak gini nih karena gue nyaman ngopi slow terus pulang juga gue bakal bisa beli apa-apa gitu hahaha itu nyaman jadi gak inget lah dan Alhamdulillah ini gue rasa ingatan ini selain dari catatan yang ada di Facebook gue rasa sampelah ini angka 70%an gue ingetin masih inget cerita banget nah ini cerita disini dibanding dengan ada 2 channel sebelumnya ini yang paling tapi gak sempet nanya Kang sama si Neng tentang kronologis kenapa pacarnya calon pacarnya ya itu meninggal gak juga lah ngapain juga ya waktu itu gue gak nanya gue gondok juga lah ngapain ngomongin ya lu ngomongin mantang gimana sih kan dalam hati gue enggak penting ya itu dalam hati gue bagus mampus kan gitu hahaha jadi waktu itu gue gak gak tertarik nanya untuk kenapa meninggalnya kenapa dia meninggal gue gak tertarik nanya karena jujur gue juga sebenernya gak suka gitu ngomongin mantan ngomongin mantan masa iya gue yang kepo nanya-nanya kan gitu iya gak kepo banget udah kayak bocor iya istilah gue kan pria dewasa bro ngapain juga lah gue pada waktu itu ya tapi nyesel juga sekarang karena kan dia sekarang udah berumah tangga bukan 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 gak jadi kan gue udah bilang kandas karena sesuatu gitu memang bukan jodoh bro saya buat apapun kita pertahankan hubungan pada saat itu kalau emangnya bukan jodoh ya iya sampai-sampai berencana untuk bikin tabungan duluan gitu tetepnya gak bisa oke mungkin gue gak banyak-banyak nanya ya mungkin iya boleh juga banyak gak apa-apa karena nih ceritanya udah kompleks banget nih cuma mungkin kita tanya-tanya kasar seri Nekang Arsasana ada kali ya boleh sekarang kesibukannya lagi apa seperti gue bilang tadi lagi berusaha merangkai semua catatan-catatan kecil gue dulu ya yang baik yang dalam berupa buku catatan atau buku harian ataupun berupa ingatan untuk gue jadikan apa tapi novel masih jalan kan masih dulu sempet baca yang seribu satu kisah iya seribu satu kisah itu buku yang pertama kan iya dan buku gue semua pasti judulnya awalnya pasti seribu satu kisah pendakian baru segmented oh selamat iya iya 97 selamat 96 misalnya gitu jadi tetep awalnya itu seribu satu iya iya karena Alhamdulillah dengan izin Allah mulai dari 92 sampai sekarang kalau dihitung-hitung ya kalau detail gue agak lupa ya kalau diperkirakan ya mungkin dengan izin Allah itu kalau setahun aja gue 60 kali melawan pendakian bahkan kadang-kadang lebih ya tinggal kali aja 30 tahun gue berapa puluh kali berapa ratus kali mendaki dan diantara itu semua ya hampir seperempat atau mungkin 2 per 3 enggak enggak 2 per 3 setengahnya lah itu ada dokumentasi secara tertulis walaupun buku hariannya pada tahun 2012 itu hancur tapi kan sering gue baca-baca dan sebagian gue taruh di Facebook dalam bentuk puisi tinggal di copy aja gitu dalam bentuk puisi juga dalam bentuk cerpen tinggal gue rangkai aja tinggal rangkai jadi satu cerita gitu ya oh iya jangan gunung ini gunung ini setahun 60 gunung loh 2023 paling dikit 2023 berapa tuh kan 27 kali paling dikit tahun kemarin berarti ya iya tahun kemarin 2022 itu sekitar 60 60 kali naik gunung itu pun sedikit hitungannya karena biasanya 2020 itu 110 120 kali gue naik gunung 2020 persis itu karena estapet itu salak 1 salak 2 cerme turun cerme naik lagi cerme sampai 3 kali selamat itu bawa tamu apa gimana? bawa tamu kadang-kadang gue masih di kaki gunungnya udah di kontak kan kadang-kadang dimana posisi? lingkar jati tunggu kak gak sakis itu sekalian sekalian nih ya gue istirahat maleman gitu besok pagi tamu dateng gue udah naik lagi iya dan itu demi Allah ya dengan izin Allah gue lagi-lagi harus gue katakan yang hebat Allah yang kuat Allah yang mampu Allah jadi setiap gue mau jalan gue selalu bilang sama Tuhan gue kuat kuat itu wahai badan gue yang hebat Allah yang kuat Allah yang kuasa Allah semoga Allah menguatkan kita untuk berjalan untuk cari rezeki untuk mencari untuk berjihad di jalan ini karena buat gue mencari nafkah itu juga sama dengan jihad karena ngasih makan anak ngasih makan istri seribu satu kisah makanya itu karena itulah makanya mungkin ada sebagian orang yang beranggapan ini Kang Aresena tuh kalau naik gunung kok horor mulu sih iya karena bukan satu dua kali betul sekarang 2023 nih 27 kali naik gunung iya gue cuma tiga kali kok ngalamin kejadian gak enak tuh kan gak semuanya horor gak ada yang 24 kali fine iya bener gak ada setan malah setan-setan ini yang banyak hahaha gak ada gak ada jadi 27 kali pendagian dalam tahun ini hanya tiga kali ngalamin kejadian mistis iya biasa aja cuma di lau aja cuma di lau dua kali jadi tahun ini kan gue naik lau seminggu dua kali naik prau seminggu dua kali naik muria seminggu dua kali itu dalam februari itu loh bukannya dalam bulan lain jadi februari itu gue naik 17 kali di bulan februari doang selebihnya 10 kali ini sebulan sekali sebulan sekali makanya gue bilang dikit banget gitu nah itu selama 27 kali ini gue naik tadi gue bilang apa lau dua kali prau dua kali di prau gak nemu apa-apa bahkan di gunung baku aja gue sampe jadi setan sengaja segala macem teriak-teriak gak ada apa-apa gitu memang gak selalu bro cuma orang pada ngerti aja kalau gue nih gaet naik gunung gak ngeluarin duit bro jadi kadang-kadang di kaki gunung udah ditelpon ini belum turun baru sampe kaki gunung lagi istirahat bang dimana posisi gue di misalnya gue sebut gue di ini di cebodas yaudah bang tungguin cebodas dateng mereka gue istirahat tuh sampe gue udah agak enak naik lagi karena ada rumusnya kaki itu kita kasih ini garam sama bawang putih balusin kaos kaki iya 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 seger kaki gitu besoknya langsung berangkat lagi gitu gitu makanya gue mah cerita-cerita baik bodo amat kata orang orang pada gak gak tau gue gitu kalau netizen kan dia cuma ngeliat ini langsung beranggapan wah ini 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 mungkin karena dia seperti itu kan naik gunungnya dikit hahaha sekali naik gunung buang duit banyak kalau gue naik gunung banyak bompet gue tebal bro nah bener gitu karena keseringan kayak gitu ya emang kerjaannya di situ Kang tapi sampai sekarang masih tukang ya masih makanya gue bilang kalau ada yang mau private trip eh kok jadi ini promosi ya gapapa emang kalau ada yang mau private trip kontak gue aja langsung aja ke DM Kang ya DM boleh kemana ke whatsapp ya ke whatsapp boleh intinya silahkan aja satu yang penting gue lagi sehat sebab sakit sehat hidup mati sial segala macem itu semua urusan Allah satu yang gue lakukan yang gue yakini adalah tugas gue untuk berikhtiar menjalani kehidupan gue di dunia ini itu aja kalau selebihnya semua udah gue sering sama Allah karena gue gak hebat gue gak kuat gue gak mampu gue gak sanggup yang sanggup Allah yang mampu Allah yang kuat Allah yang bisa Allah itulah yang membuat gue akhirnya alhamdulillah sampai sekarang umur berapa kan sekarang 47 47 masih aktif naik ya alhamdulillah tapi kalau boleh kita flashback kebalik Kang Arya awal pertama kan ya 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 belum lahir ya udah naik 91 ya istilahnya gue masih inilah ya naik bukit-bukit ya tapi kalau gunung beneranya 92 waktu baru mulai melalui ya oke itu emang ngikutin tradisi apa gimana kan karena kebetulan gue dari kecil camping bro camping-campingan jadi kan dulu rumah gue kebon mulu bikin camping-campingan pakai gitu ya iya waktu SD kecil SMP gue seneng camping karena temen gue anak STM jadi gue anak SMP bergaulnya sama anak STM nah anak STM ini kan kalau malam minggu baru camping ke Cunang ke Cipelang ngikut datu ya gua ngikut datu sama anak-anak STM itu jadinya bandel SMA tahun 92 93 itu gue masuk pencinta alam mateng di pencinta alam karena dari hobi dari kecil punya ilmu keranjingan dan pada waktu itu gue kalau naik ngandelin kolekan patungan jadi kita ganti-gantian ya minggu ini lu naik kita semua modalin temen kita naik ini temen-temen kalau mau pakai channel ini bagus jadi digilir nih kita misalnya punya grup 10 orang 10 orang ngebiayain 2 orang untuk naik gope 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 minggu depan gue nah kadang-kadang karena kita sistemnya kayak begitu kadang-kadang yang lain ikut ngebantu nih jadi dalam seminggu bisa kadang-kadang misalnya ada yang bolos juga bisa naik juga dalam seminggu bisa 2-3 kali orang grup gue naik ke satu tempat karena kita kompak dulu nah ini yang gue kadang-kadang juga ngegasih tau jadi 2-3 orang yang naik tapi yang biayain 20 orang tempat patungan gitu kan patungan nanti gantian tuh jadi ke arisan tapi arisan ya gunung jadi kayak gitu kita ngebiayain 1 orang atau 2 orang kita punya temen 30 kita udah misalnya seorang 50-50-50 30 orang atau 1,5 berangkat atau 2 orang cukup waktu itu ya oke kan mungkin mau ngasih tips atau ilmu nih awal tentang pendaki-pendaki yang baru-baru mau menjajah pendaki oh ya ya disini bukan guru ya sebab ilmu itu semua milik Allah kita hanya kebagian apa yang menjadi hak kita buat temen-temen yang baru mulai naik ya persiapkan inilah ilmunya ya karena segala sesuatu itu butuh ilmu tanpa ilmu kita gak bisa apa-apa tanpa ilmu nanti kita bisa terjurumus kepada kesombongan dan ketidaktahuan kita terhadap hal-hal yang origin ketika kita melakukan pendaki-pendaki jadi galilah ilmu dari siapapun boleh dari mbak google boleh dari senior boleh dari teman-teman terdekat boleh dari alam sekalipun silahkan karena dengan kita punya ilmu kita punya patokan setelah itu carilah pengalaman supaya pak ilmu dan pengalaman serasi agar bisa melakukan ego kita sehingga nanti timbul kebijaksanaan itulah pentingnya ilmu dan pengalaman akan melahirkan kebijaksanaan dan jangan mudah untuk menghakimi orang lain sebab setiap orang punya kisahnya masing-masing kalau orang ceritanya sama berdasarkan komentar ya dunia ini gak berwarna jadilah bijak ya benar sebab orang bijak itu langka ya kalau orang bintar mungkin banyak tapi kalau orang bijak langka banget dan kita itu harus betul-betul memahami diri kita teman-teman kita kemampuan kita di dalam melakukan pendakian jangan sampai kita gak paham itu bahaya banget nah gitu aja lah kalau banyak nanti gue kayak kuliah sing kayak kultum ya kan kultum suku mungkin itu aja kali kan ya dan tenger banget kan sekali lagi nih udah dateng ke Bintaro ya waduh masih sakit pulang mulut ya kan ya ya tapi udah meningan oke kurang lebihnya mohon maaf mungkin kayak gini aja kali kan ya kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati